Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Youtube Mama Jidan Channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Di video kali ini aku ingin berbagi aktivitasku kembali Sebagai ibu rumah tangga di pagi hari Aktivitas pagiku kali ini ku awali dengan merapikan tempat tidur anak aku Jidan ya mam Dia sudah berangkat sekolah jadi aku gercep untuk merapikan kamarnya Sebelum lanjut ke video aku ucapkan terima kasih Yang sudah klik video Mama Jidan Yang menonton dan gercep memberikan komentarnya Semoga isi video ini ada manfaatnya Dan semangat yang aku tularkan lewat aktivitasku saat ini Lanjut ke kamar aku ya mam Karena adik Julian hari ini bangunnya cepat Jadi bisa langsung aku rapikan Seperti biasa untuk kasur aku sudah aku rapikan setelah bangun tidur ya mam Oh ya yang baru menemukan channel aku Aku ucapkan selamat datang Salam kenal dari Mama Jidan ya Aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak cowok Aku tinggal di Kalimantan Selatan di kota Barabai Bantu aku ya untuk mengembangkan channel Youtubeku ini Dengan cara klik video aku Mama Jidan channel Like, comment, dan subscribe-nya Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan video terbaru dari aku Nyalakan juga ya lonceng notifikasinya Dan jika berkenan silahkan kalian share ke media sosial Dan tab komunitas yang kalian punya Terima kasih Nah sudah rapi kembali mam tempat tidurnya Dan aku buka juga untuk kardennya ya mam Lanjut kita ke dapur ya mam Nah seperti biasa aktivitasku setiap pagi Nyuci dan jemur pakaian Mam dan bunda jangan bosan-bosan ya Nonton aktivitasku yang berulang setiap harinya Karena aku hanya sebagai ibu rumah tangga Kerjaannya gak jauh-jauh mam Dari beberes rumah, nyuci, masak, dan semua kegiatan yang ada di rumah Kalau aku gak bosan mam Kalau nonton aktivitas ibu rumah tangga Bikin mood booster juga mam buat aku Di saat kita lagi mager Nah jemurnya sudah selesai Langsung aku angkat ke depan ya mam Cuaca hari ini gak terlalu cerah ya mam Tapi alhamdulillahnya kering semua jemuranku Aktifitasnya aku lanjutkan dengan masak ya mam Masaknya seperti biasa Masak sederhana aja ya mam Aku buat 3 menu mam masakan hari ini Yang pertama aku mau buat tahu terong balado Sebelumnya aku panaskan dulu untuk minyaknya ya mam Dan aku potong-potong dahulu untuk tahunya Dan minyaknya sudah panas Ini aku goreng ya mam untuk tahunya Dan untuk sambalnya aku blender aja ya mam Supaya cepat dan praktis Dan bumbunya seperti biasa Bawang merah, bawang putih, dan cabai merah Dan aku kasih air ya mam Dan aku potong-potong juga untuk terongnya ya mam Oh iya mam dan bunda masak apa nih hari ini Apa ada yang sama dengan masakan aku kali ini Boleh ya tulis di kolom komentar Aku ucapkan terima kasih nih Buat mam dan bunda-bunda kesayangan Yang sudah membagikan video mama jidan di tab komunitasnya Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian Terima kasih ya Aku juga ucapkan terima kasih nih Buat yang punya channel maupun yang gak punya channel Yang selalu setia menonton dan memberikan komentar positifnya Yang membuat aku semangat untuk buat video terbaru Dan yang suka menonton video aku tapi gak komen Aku juga ucapkan terima kasih ya Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian Nah kembali ke video ya mam Tahunya tadi sudah matang Lanjut aku goreng terongnya ya mam Nah sambil menunggu terongnya matang Aku juga mau bikin puyung hai mam Ala mama jidan aja Dan tadi aku sudah iris mam untuk sayurannya Dan untuk sayurannya cuma aku kasih wortel dan sayur kol Dan nanti aku kasih juga irisan daun bawang dan daun seledri ya Dan sebagai temannya nanti Aku juga goreng tempe mam Tempe crispy Dan untuk bumbunya masih setia dengan tepung bumbu serbaguna Dan aku tambahkan juga irisan daun bawang ya mam Karena menurut aku rasanya sudah pas aja mam Gak perlu lagi ditambah bumbu Menurut aku ya Dan itu sesuai selera Nah terongnya sudah matang Aku mau ngerepil nih mam Minyak aku yang sudah habis Dan untuk tempe gorengnya nanti setelah aku masak balado dan puyung hanya ya mam Jadi enak kan mam lebih hangat makan tempenya Nah ini sudah selesai mam Aku isi lagi botol minyaknya Dan aku siapkan juga mam untuk wajan buat masak baladonya Dan sambalnya aku tumis dulu ya mam Karena aku blendernya pakai air Jadi aku biarkan airnya menyusut dulu ya Dan baru nanti aku kasih minyak Untuk kompor sebelah Aku mau tumis bawang merah Bawang putih Dan sayur wartelnya yang keras dulu ya mam Hampir aja mam Aku kelupaan tadi Masukkan kolanya lebih dahulu Dan sudah aku cuci bersih ya mam Untuk sayurannya Dan untuk bumbunya seperti biasa Royko dan gula pasir Nah airnya sudah menyusut Aku kasih minyak ya mam Kemudian untuk bumbunya juga seperti biasa Royko dan gula pasir Aku tambahkan juga gula merah ya mam Sedikit Wortelnya sudah lembut Aku masukkan kolnya ya mam Dan ini untuk terong dan tahunya juga aku masukkan Kemudian aduk rata ya Sat-sat aja ya mam Dua tungku biar cepat selesai Nah sayurannya sudah matang Sudah aku pindahkan juga ke wadah ya mam Kemudian aku kasih dua telur Dan aduk rata ya Dan ini aku siapkan teplonnya mam Aku kasih minyak sedikit Kemudian aku dadar Aku bagi dua dadaran ya mam Nah ini untuk tahu terong baladonya juga sudah matang Aku taruh ke dalam mangkok ya mam Sambil menunggu puyung hainya matang Terakhir aku mau goreng tempenya ya Nah puyung hainya juga sudah matang Langsung aku angkat Dan aku taruh ke piring ya mam Kemudian aku dadar lagi untuk sisanya Nah dan ini untuk tempenya juga sudah matang mam Langsung aku angkat ya Nah alhamdulillah untuk puyung hai keduanya juga sudah matang Karena aku gak suka sama saus yang buat puyung hai itu ya mam Jadi aku hanya menggunakan kecap yang dikasih potongan cabai Tapi menurut aku enak mam Tapi itu sesuai selera ya Terima kasih yang sudah menonton video aktivitas mama jidan hari ini sampai selesai Semoga kalian suka dan terinspirasi Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Assalamualaikum Soong Assalamualaikum 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 Terima kasih.